Nah, kemungkinan baru kali ini terjadi ya, yaitu ketika Presiden Joko Widodo belusukan, masyarakat malah meneriak-teriakan Mulyono. Dan kejadian ini tidak hanya di daerah tertentu saja, melainkan ya, ketika Presiden Joko Widodo belusukan, malah warga meneriakkan nama Mulyono. Nah, di sini di Surabaya, warga bahkan meneriaki nama Mulyono. Nah, bahkan di Yogyakarta juga Joko Widodo belusukan ke Pasar Kudian Yogyakarta, warga teriak Pak Mulyono. Bahkan juga Joko Widodo belusukan Pasar di Surabaya, warga teriaki Mulyono. Nah, jadi tidak hanya di beberapa daerah saja ya, melainkan hampir ya, ketika saat lalu trending ya, nama Mulyono. Dan bahkan juga, wah, kebijakan-kebijakan yang baru-baru ini justru menuai cibiran dari warganet. Akhirnya, warga pun juga kemungkinan sih, kesal dan meneriakan nama Mulyono. Ya, seharusnya nama Presiden Joko Widodo lah, bukan nama Mulyono ya. Kita tidak tahu lagi apakah warga yang meneriakan Mulyono ini gergetan dengan kebijakan-kebijakan Jokowi atau tidak ya. Nah, bahkan dari CNN Indonesia, Jokowi ke Pasar Surabaya, warga teriak nama Mulyono. Ya, biasanya sih, kalau saya sendiri tiba-tiba memanggil nama teman saya nama waktu kecil, biasanya sih saya gergetan sih. Gergetan. Kalau orang tersebut tidak memanggil nama dia sendiri, melainkan nama kecil, biasanya gergetan. Tapi kita tidak tahu lagi ya, yang jelas sangat wow sekali. Dan kemungkinan baru pertama kali ini, yaitu setelah ya 10 tahun menjabat dan baru diakhir ke pemimpinan kurang lebih dari 1 bulan. Bahkan masyarakat bukannya respect, malah memanggil dengan sebutan Mulyono. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Tritsopi, jadi ingat ada yang bilang, kalau isu di Twitter nggak nyampe ke grassroots. Lah, ini nyampe kok. Di sini Ki Rukun, nggak ada takut-takutnya. Tapi tetap aja, dominasi 50% pendukung, mengelukan dan memujanya Bapak Bonek. Dari Yurikun, berani. Menyala bangku, wani Mulyono downfall. Udah, nggak ada harga dirinya. Ngapain, Wak? Belusukan terus, Wak. Mantap. Nah, bahkan juga belusukannya di Jogja dan Surabaya ya. Apakah terkait dengan Pilkada Serentak? Ya, karena apa? Karena dari BDIP juga sudah memilih ya nama Trisma hari ini untuk menjadi calon gubernur di Jawa Timur. Dan bahkan di Yogyakarta ada Andika Perkasa. Dan saat ini juga elektabilitasnya juga sangat Perkasa sekali ya. Yaitu mendapatkan elektabilitas di atas 50%. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, dari sini ada pemberitaan. Baru kali ini terjadi, Jokowi diteriaki masa dengan sebutan Mulyono saat belusukan ke pasar. Nah, memang nggak ada takut-takutnya ya. Dari kajian berita. Belusukan ke pasar Dukuh Kupang, Surabaya hari ini pada 20 September. Kalau biasanya belusukan itu mendapat sambutan banyak warga. Tapi kali ini, Jokowi justru mendapatkan teriakan Mulyono-Mulyono. Teriakan itu sangat kuat sehingga sampai menjadi perhatian warga. Saat kunjungan itu, Jokowi didampingi istrinya Iryana dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Mereka tiba di pasar Dukuh Kupang pada 7.55. Jokowi dan Iryana terlihat mengunjungi sejumlah stand di pasar tersebut. Mereka juga terlihat berinteraksi dengan para pedagang untuk menanyakan harga kebutuhan pokok. Usai berinteraksi, Jokowi juga terlihat membagi-bagikan paket sembako dan kaos untuk masyarakat sekitar di luar pasar yang sudah berkerumun sejak pagi. Pada saat itu, terdengar warga memanggil Jokowi dengan sebutan Mulyono. Mulyono-Mulyono teriak seorang warga di sekitar pasar Dukuh Kupang. Mulyono merupakan nama kecil Jokowi sebelum berganti menjadi Jokowi Dodo. Orang tua Jokowi kemudian mengganti nama Mulyono ke Jokowi Dodo. Karena kala itu anaknya sering sakit-sakitan. Memasuki usia sekolah dasar, akhirnya resmilah nama Mulyono berganti ke Jokowi Dodo atau Jokowi. Belakangan ini, nama Mulyono cukup populer. Sebagian sentilan kepada Jokowi yang dianggap kerap melahirkan sistem pemerintahan dan kontroversi. Misalnya ketika orang-orang berbicara dinasti politik, nama Mulyono kerap disebut-sebutkan sebagai biang geroknya. Bahkan mantan Mekoboluka, Mahfud MD, termasuk yang menggunakan istilah Mulyono untuk menggambarkan bagaimana buruknya kemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju ketika Presiden Republik Indonesia tiba-tiba diteriaki oleh warga dengan sebutan Mulyono? Ya, apalagi pada saat lalu memang trending topik di Twitter ya, nama Mulyono. Nah, bahkan tidak hanya di Surabaya saja. Di Yogyakarta bahkan juga warga teriak, yaitu Pak Mulyono. Nah, Presiden Jokowi diteriaki oleh masyarakat Yogyakarta saat mengunjungi pasar Godean. Masyarakat rame-rame menyebutkan nama Mulyono saat Jokowi tidak masuk dalam mobilnya. Kejadian itu terekam kamera dan menjadi viral di MediaX. Pada 28 Agustus yang lalu, Pak Mulyono Mulyono teriak seorang warga. Kemudian bersautan warga lain ikut memanggil Jokowi dengan sebutan Mulyono. Dari video tersebut, Jokowi terlihat tak merespon panggilan yang ditujukan padanya. Ia justru sibuk berjabat tangan dengan warga lain. Adapun, Agenda Jokowi mendatangi pasar Godean, yakni meresmikan pasar Godean revitalisasi dengan menghabiskan anggaran Rp89 miliar. Nah, jadi tidak hanya di Surabaya saja, melainkan pada saat lalu belusukan ke pasar Godean Yogyakarta, warga juga meneriaki Mulyono. Nah, ada apakah ya semua ini ya? Ketika menjelang purna tugas, masyarakat malah memanggil dengan sebutan Mulyono. Nah, bahkan sih kalau kita lihat di Twitter juga ya, bahkan ketika orang-orang menyebut, ya setidaknya ada RUU Pilkada pada waktu lalu di belakangnya siapa. Bahkan banyak netizen yang menyebut, wah pasti di belakang ada Mulyono. Dan bahkan Isu Ukadin yang tiba-tiba Munaslup, itu bahkan banyak yang menyebutkan di belakang ada Mulyono. Dan bahkan masih banyak lagi, yaitu pemberitaan-pemberitaan yang setidaknya masyarakat gregetan itu di belakang layar ada Mulyono dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ya, tiba-tiba Air Langga Hartarto mundur. Itu bahkan juga sudah diprediksi oleh media Tempo pada saat yang lalu ya. Tiba-tiba juga terbukti, Pak Air Langga tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba juga mengundurkan diri dari Ketua Umum Golkar. Dan seketika itu langsung ada Munaslup dan, ya sesuai prediksi, Bah Lila Hadalia satu-satunya calon aklamasi yang terpilih menjadi Ketua Umum Golkar. Ya, memang semua itu kayaknya memang ada skenario ya. Skenarionya dari siapa? Ya, kemungkinan dari Pak Mulyono. Bisa saja terjadi. Nah, memang cukup mengejutkan sekali ya. Dikala sudah mau purna tugas ya. Pada tanggal 20 Oktober mendatang, artinya satu bulan, tinggal satu bulan lagi purna tugas. Tetapi masyarakat bukannya mengeluh-geluhkan dengan nama Presiden Joko Widodo, Presiden Joko Widodo. Tetapi malah memanggil dengan sebutan masa kecil, yaitu Mulyono, Mulyono ya. Nah, bahkan juga sampai saat ini masih trending topik di Twitter ya. Bahkan Bahlil juga trending topik di Twitter dan Nebeng. Nebeng bahkan trending topik di Twitter ya. Nebeng dan pinjem saja bahkan juga sulit membedakan saat ini ya. Padahal kalau kita lihat sebelum Kaeseng naik pesawat jet pribadi itu, jelas Nebeng itu ya, yang punya pesawat itu juga ikut dalam pesawat. Tetapi saat ini Nebeng itu ikut pesawat, tetapi yang punya pesawat tidak ikut, temannya tidak ikut. Nah, itu Nebeng saat ini. Itu juga menjadi trending pada saat lalu ya. Nebeng teman, tetapi temannya tidak ikut. Ya, sudahlah. Tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Terima kasih telah menonton!